Biasanya kayak dari kecil di sekolah ini tuh gue masukin sekolah Kristen Kristen Protestan Dari TK, SDSMP itu tuh Kristen Protestan SMA, Kristen Katolik Yang dimana sekolah gue itu tuh emang deket lah sama gereja Jadi kalau ada acara apa pasti ke gereja Jadi disitulah gue mencari jati diri gue ya Karena dari kecil itu kan yang tadi kan, sekolah Kristen Bokap gue Buddha, Nyokot Pilih cewek cindu islam atau jawa Kristen Apa pertanyaanmu kudu kok ngundu-ngundu Wiss, jawapan ya go Jawa Kristen wiss, kenapa Sehingga penting at least agama isik podola Kenapa gak masuk islam aja gak Goblok, aku islam cinah Yaudah masuk islam anjay Kamu agama apa Agama aku islam loh Cindo belajar islam Dibilang jijik D2 ramadhan Hai, yap gue cindomualaf Yaitu ramadhan Hari kedua puasa gue masih belum selesai juga halangannya Tapi gak apa-apa Gue sambil munggu sambil belajar ngeliatin orang-orang By the way di video gue kemarin ada yang komen kayak gini Disgusting Yang dimana artinya adalah menjijikan Gue bingung kenapa orang baru mulai belajar tapi udah di-judge menjijikan Agak sedikit ngedown Kayak, ya kenapa? Kenapa orang belajar itu menjijikan? Tapi ya gak apa-apa Gue belajar ya cuman ngeliatin dari orang-orang Gak ada yang ngajarin gue sama sekali Tau gak? Hal yang sebenernya paling sedih buat gue adalah ketika ngeliatin keluarga orang itu sahur bareng Buka puasa bareng Pada seneng, semangat, happy Jujur, gue iri Karena gue gak punya keluarga sesempurna kalian Disini gue sebagai anak yang tinggal sendirian di ibu kota tanpa ada siapapun Gak ada yang ngarahin gue sama sekali Kepentosan asini Sampai mempelajari agama lain Yang akhirnya berujung gue nyaman di agama islam Pernah gak sih lo ngerasain gak tau yang mana yang salah Yang mana yang bener Cuman ada di tengah Dan menilai keduanya itu sendirian Ya, ini curhatan gue hari ini Semoga besok gue udah bisa ikut puasa Dan see you! Kata islami dalam bahasa mandirid Allah Shanti Allah Shanti 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 Karena gini, dengan kondisi Kara ini, Mu'alaf itu 5 tahun yang lalu ya misalnya Sebenernya itu Mu'alafnya dari waktu 17 tahun kan pembuatan KTP kan Itu disitu emang tulisnya Islam Cuman itu disitu masih Islam KTP Karena emang KTP itu kan untuk sumber hidup kan Jadi emang ditulisnya emang Islam Tapi yaudah setelah pembuatan KTP yaudah Gue masih ikut agama gue biasanya Kayak dari kecil di sekolah ini tuh gue masukin sekolah Kristen Kristen protestan Dari TK, SDSMP itu tuh Kristen protestan SMA Kristen katolik Yang dimana sekolah gue itu tuh emang deket lah sama gereja Jadi kalau ada acara apa pasti ke gereja Jadi yaudah 17 kan masih SMA ya Yaudah asal buat KTP Islam udah masih ikutan Kristen-Kristen belajarnya Terus ke gereja Ya masih ikut agama lama Masih ikut agama lama Bukan disclaimer dulu ya guys ya Bukan untuk menjelekan agama yang lain Bener-bener Tapi ini adalah perjalanan seseorang menemukan dirinya dan keyakinannya gitu sih Yes Kamu bokap nyokap juga beda agama kan? Iya bener Nah karena emang disitulah gue mencari jati diri gue ya Karena dari kecil itu kan yang tadi kan sekolah Kristen Bokapku Buddha Nyokapku Islam Jadi yaudah bener-bener semuanya tuh Kalo misalnya lagi lebaran ikut lebaran Kalo lagi sinja imlek ikutan Kalo misalkan lagi hari minggu diajakin ke gereja Gaskin Nah jadi disitulah ajang aku untuk mencari jati diri nih menemukan Jadi yaudah pada saat itulah gue memantapkan untuk Oke lah gue dimenatapkan di Islam Tapi emang karena dari hati gue itu bener-bener ngerasa nyaman di Islam gitu Apa? Sebenernya kamu ikut nyokap? Nyokap kan di Islam? Karena itu kan sebenernya ya kalo misalkan disuruh nyokap ya Disuruh nyokap yang tadi pembuatan KTP Islam Cuman ya kalo misalkan emang dari diri gue gak nyaman Gak akan gue terusin Islam kan? Oh iya 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 Nah itu emang ya disclaimer tadi Bukan karena ikutin nyokap Bukan karena ikutin pacar Tapi emang karena gue yang kerasa Gue setelah mendengar banyak-banyak pelajaran tentang agama Itu semua gue belajarin Gue yang merasa mematapkan diri nyaman di agama Islam Duh Tapi sebelumnya itu kan Kamu kayak baru kenal kan 2 tahun ini tentang Islam ya Bener 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 Baru 2 tahun ini Berarti 3 tahun sebelumnya itu kamu mana? Kamu apa peganganmu gitu? Kayak kenanmu apa? Walaupun KTPnya Islam gitu Enggak ada Ngalur ngidul gitu? Iya bener bener ngalur ngidul Puasa tapi Puasa juga bener bener baru 2 tahun ini Pokoknya dalam 2 tahun gue baru ngedalamin agama Islam itu 2 tahun belakangan ini Jadi beneran Serius? Iya Pas yang aku kasih tau itu beneran kamu baru denger itu Iya Bahkan yang 1 tahun lalu gue puasa puasa Baca niat Baca niat Tapi udah cuma sekedar ngikutin Ngikutin aja Sekedarnya aja ya? Iya sekedarnya aja Tapi gak ngerti apa artinya Nah Nah di tahun ini Yang gue cindomwalaf Yang konten gue itu Baru bener bener kayak Puasa ikutan puasa Baca niatnya Segala macem Sampai gue baca Ngafalin Jusama Ngafalin surat-surat Gue bener bener belajar Kayak di kantor pun Gue ngafalin Berapa surat emang? Nah gue sekarang gue ngefal 3 surat Tapi Tapi itu 1 surat 1 surat itu tuh gue ngafalinnya berbener 1 minggu 1 surat Coba lo bayangin deh 5 tahun belum agama Tapi baru belajarin 2 tahun terakhir Ngafalin baru setahun ini Nekunin di 1 tahun ini Mungkin bukannya apa ya Emang gue orang yang brengsek Emang gue orang yang kurang suci Yang tidak baik lah jatuhnya Tapi seenggaknya gue tau mana yang baik Mana yang bener Gue mencoba bilangin ke dia Sampai akhirnya dia tuh Akhirnya jadi paham Namak lama dia tertarik Itu yang ngebuat gue ditampar Rasanya itu sih Itu yang ngebuat aku ditampar Kalau lo gak bener Lo mau ngarahin ke orang yang bener Gimana? Nah itu jadi kayak mikir gitu Jadi akhirnya gak Gak konten yang Terus-terusan upload lagi Karena aku bingung Aduh konten apa ya Kayak gini ya Saat itu sih ya Karena emang sebelumnya Tim gue tuh butuh makan Butuh gaji gitu kan Kalau aku gak ngonten Mereka gak makan tuh gimana gitu Bener bener Makan selama 2 bulan ini tuh Aku nombok buat mereka Karena aku jarang ngonten kan Segala macem Nah itu sih makanya Dutanggung jawab gue sama orang lain juga Sedangkan gue pengen ngarahin Dek ke yang lebih baik gitu Tapi akhirnya Mungkin caranya gue untuk Ngajarin si Kara ini Adalah dengan cara-cara Yang mungkin tidak biasa Contoh kayak misalkan Gue nge-challenge Dia untuk bikin 30 hari Curhatan tentang Lo belajar agama Islam Sebagai mualah Diiyain Ada satu hari yang kayak Magir-mageran Eh lo udah ngomong loh Lo bikin konten gini Lo udah ngomong loh Kalau misalnya lo Cindo mualah Mau belajar Maksud gue kan Akhirnya jadi beban Dan tanggung jawab nih Jadi belajar kan Jadi belajar banget Tapi maksudnya Disclaimer juga ya Ini belajarnya Bukan karena emang Buat konten Enggak ya Karena sebelum itu kan Gue juga ada belajar Jujus amat Tapi emang gak dikontenin aja Nah akhirnya Ya karena nih belum puasa Dicallenge lah sama dia Udah Lo sekarang kan lagi belajar Ya udah lo sekalian Kontenin aja Ini kan lo ngomong lagi puasa Gue challenge lo 30 hari Ikutan Ikutan di hari puasa Lo konten Pokoknya dia ini Menetapkan Untuk apapun yang lo lakuin Lo kontenin aja Jadi kan itu Ya curhat sih Jadi kan itu curhatan lo Sehari-hari Itu bener-bener 24 per 7-nya Kalo kata-kata ya 24 per 7-nya udah Biar orang-orang tau Jadi natural kan Natural Gak yang dibuat Gak gimmick-gimmick ya Tuh Nah itulah adalah Gimana ya Mungkin gue bukan orang yang baik Tapi gue tau Gimana caranya Untuk memberikan seseorang Strategi gue Gimana caranya Dia mau belajar Sebenernya kayak Gue pengen nyuruh dia tuh Belajar dengan push Ayo ini Ayo ini malah gak Malah gak mau Malah kayak mager lah Pas gue challenge gitu Namanya cewek Baik lagi kalo misalnya cewek itu Di challenge Semakin tertantang Akhirnya makin di jalanin Tapi ya aku senang sih Kamu dengan adanya Kita ngomongin gak Monten sih Kalo misalnya itu Curhat Karena kan challenge aku Buat curhatan Keresahan kamu Tentang belajar agama Islam 30 hari di bulan puasa Bisa gak Bisa Buat Yaudah Tunggu follow up Terus Akhirnya jadi belajar Belajar Di luar kamu Videoin pun Kamu jadinya Ngapalin just amat Sholat Kadang ingetin aku sholat Itu bagus banget Nah itu hal yang menurut aku Hal yang positif Harus didukung Tapi kalo akunya Tidak positif Juga yang kulakukan Aku tuh jadinya Tidak sinkron Akhirnya Ntar dulu deh Unten deh Untuk yang di Youtube Karena kan Konten-konten Dewasa ya Sebenernya Itu lah Baik lagi ya guys Dulu penonton gue adalah Remaja Atau gak Yang cukup dewasa Sekarang yang mereka Remaja yang cukup dewasa Itu sudah punya anak Sudah punya bini Sudah punya keluarga Segala macem Berganti lah Semua berkembang lagi Semua berkembang lagi Maksud gue tuh juga Aku pengen Channel ini tuh juga Bertumbuh kembang dewasa Dulu kan masih remaja Masih label nih Kontennya labil gitu Kontennya konten dewasa Dengan konten yang bertumbuh dewasa Bisa memberikan efek Yang lebih positif lagi Jadi sinkron Ketika aku bisa ngajarin kamu Terus kontenku juga di Youtube Juga bisa untuk Memberikan sesuatu Yang positif Buat orang lain Aku pun jalannya tuh Enggak ribet Enggak beban Jadi tulus aja Itu sih Makanya aku manggil kamu Disini tuh gitu Karena gini sih guys Awal gak cerita dikit Ngapain Kara ini adalah Seorang yang menurut gue Kalau misalkan dulu Gue lepas Gue lepas dia Jangan sendirian di Jakarta nih Mungkin ada orang tua Tapi tidak dekat Jadi sebenarnya Seberuntung kalian lah Sebenarnya Kalau gue gak nangkep Kara Terus diarahin ke yang baik Gue gak tau kenapa Feeling gue nih anak Bisa jadi aniamik Ya entah bisa jual diri Ya entah bisa Akhirnya ngelakukan Hal-hal yang luar nalar Makanya gue tangkep Gue coba Mungkin gue karantina Gue ajarin Gue segala macem Supaya dia tuh Tahu mana yang baik Mana yang indah Gitu loh Karena dari orang tua Gak ngajarin juga kan Iya benar-benar Benar-benar dilepas aja Jadi ya kayak belajar agama juga tadi Dari kecil Terus sampai kayak gimana Udah gedenya Itu tuh benar-benar dilepas Jadi aku kayak Belajar sendirian Maksudnya Aku nabrak sana-sini Gitu kayak Aku gak tau Jadi aku gak tau Yang mana yang benar Yang mana salah Kayak Ya udah Gue mencoba buat nilai Aduh ini kayaknya Gak deh Ini kayaknya benar deh Gitu-gitu loh Jadi kayak mencoba untuk Menilai diri sendiri Padahal kan kalau menilai diri sendiri Itu kan harus lihat Daripada dengan orang lain kan Belajar Cukup beruntung Buat temen-temen Misalnya Kalian bisa belajar Ada yang mentorin gitu Ada orang nih yang gak ada Mentornya sama sekali Nabrak sana-sini Yang gue takutin adalah Kamu tuh terjebak ke pergaulan Yang pergaulan bebas Habis itu Minum-minum Seks bebas Jadi aneh-ane Apapun itulah Jual diri Atau segala macam Aku takutin itu Makanya gue nangkep dia Terus gue didih Terus gue arahin Lama-kelama Aneh yang terdidik Adalah gue Itu kalau aku cerita itu Agak sedih sih Bener ya Bener guys Karena ya bisa aja ya Bisa aja Gue bisa jadi aneh-ane Atau misalkan Ya apapun lah Kalau misalkan Gue gak ketemu dia Gue bener-bener ketemu dia Kayak berubah drastis Tengah usia Diajar yang pelan-pelan Walaupun emang kontennya Agak-agak sedikit Belangsek kayak gini Tapi ya emang rasmi Dialah orang yang bisa Ngerubah gue Sampai saat ini Bener emang basicnya Kamu tuh baik Cuma gak ada yang Arahin aja Jadi ya Karena gue mempunyai Orang tua mempunyai keluarga Yang tidak seberuntung kalian Jadi gue mencoba Belajar itu semuanya sendirian Ketika gue ketemu dia Ya udah Alam berilanya gue berubah Kamu nganggep aku apa emang? Pacar Tapi sekaligus Bisa jadi Mahabat Bahkan aku anggap Jadi kayak ayahku sendiri Karena ya Karena aku gak pernah Mengalami apa ya Gak pernah merasakan Kayak peran ayah gitu loh Hmm Mew 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 stay